Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tong Repot nah di video kali ini saya akan membuat bolu jadul takaran gelas ya ini buatnya mudah banget dan simple banget teman-teman oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai teman-teman langsung ke bahannya saja disini 4 putih telur utuh disini 1 gelas setara dengan 200 gram disini saya memakai 200 gram gula pasir setara dengan 1 gelas setengah sendok teh TBM ovalet atau SP tergantung selera teman-teman punya dirumahnya apa oke sekarang kita campurkan baking powder disini saya memakai baking powdernya double acting ya merek Hercules disini setengah sendok teh atau 1 per 4 sendok teh ini takaran gelas ya oke teman-teman kita siap mix ya teman-teman kita mix oke teman-teman ini sudah mulai mengembang seperti ini ya nah lalu kita masukkan 1 sendok makan susu bumuk ya atau susu dengok 1 sendok makan kita mix kembali ya biar tercampur rata oke teman-teman ini sudah tercampur rata lalu kita masukkan 1 gelas tepung terigu tuh takarannya takaran gelas ya teman-teman untuk margarinnya hanya setengah gelas setara dengan 100 ml ya ini untuk margarin yang sudah saya cairkan kita campurkan oke kita akan campurkan disini saya memakai bumbu spekuk dia rasanya enak ya sedikit saja oke lalu kita mix kembali ini untuk mengaduknya cukup kecepatan satu ya oke teman-teman ini sudah tercampur rata oke teman-teman ini sudah tercampur rata lalu kita aduk kembali ya seperti ini kita aduk balik ya ini takarannya takaran gelas ya teman-teman oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya di youtube-nya atau di channel ini channel Leneng Tong Repot dan jangan lupa juga di komen nah teman-teman seperti ini ya seperti ini ya seperti ini teman-teman oke kita akan siapkan loyang disini saya memakai loyang ukuran 22 ya nah disini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin dan tepung oke teman-teman kita akan siap masukkan adonannya ke dalam loyang ya oke seperti ini ya teman-teman oke seperti ini teman-teman kita masukkan oke teman-teman ini untuk sisanya sisa adonan sedikit kita akan campurkan pasta rasa coklat ya ini untuk warnanya ini kita akan masukkan kita campurkan pasta rasa coklat ya sedikit saja oke kita aduk seperti ini ya teman-teman ini mudah banget dan simpel banget teman-teman ini bolu jadul yang sangat enak dan cocok banget untuk teman-teman untuk ide jualan teman-teman ya dan cocok banget juga untuk acara syukuran nah seperti ini teman-teman ini mudah banget teman-teman ya ini 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 lebih jadul rasanya enak enak gak pernah bosen ya nah seperti ini teman-teman oke teman-teman seperti ini ini ya nah sudah kita garisi atau topping dengan warna coklat untuk buahnya oke teman-teman kita hentak-hentak seperti ini ya biar tidak ada yang menggelembung-gelembung oke kita akan motivi dengan bunga-bunga seperti ini ya atau apa namanya seperti batik ya nah seperti ini teman-teman biar ada motif-motifnya nah seperti ini ya oke oke lalu kita akan oven nah untuk pengovenannya disini saya memakai oven biasa ya teman-teman saya memakai oven listrik ya nah disini saya memakai oven kirin ya ini oven lama ya nah untuk dan suhu panasnya 150 derajat kecepatannya 30 menit saja dan untuk apinya api atas bawah oke teman-teman kita akan siap open ya kita masukkan kita tunggu selama 30 menit ya apinya atas bawah suhu panasnya 150 derajat oke kita tunggu ya teman-teman ini sudah 30 menit ini sudah mateng wah wah ini wah teman-teman wah ini gemoy banget teman-teman wah lembut banget ya oke kita akan taruh kembali seperti ini ya wah menur banget Alhamdulillah teman-teman ini sudah mateng ya ini gemoy banget montok banget ya oke teman-teman kita potong ya wah ini lembut banget teman-teman lalu ya hmm wah wah lembut banget ya wah lembut banget teman-teman oke akan kita coba ya wah ini lembut banget hmm enak enak banget teman-teman ini cocok banget untuk jualan teman-teman ya oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya di youtube channel ini neneng tong repot dan jangan lupa komen juga nah oke teman-teman terima kasih yang sudah setia di resep-resep neneng tong repot wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba 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 selamat mencoba